Halo Sobat Sabah semua, Alhamdulillah ketemu lagi di Balai Sabah. Nah, ini kita sedang ada di kandang yang baru dibangun, ini rekanan salah satu perusahaan, jadi mempermitra. Nah, kali ini atas permintaan Sobat Sabah semua untuk membahas kontroler, kita akan membahas salah satu kontroler tipe merk ya, 607 AC. Nah, ini banyak sekali di lapangan. Seperti apa detailnya, kita ikuti bersama. Sobat Sabah, jadi yang saat ini mau saya jelaskan adalah tipe kontroler salah satu merk ini ya, jadi bukan promosi tapi ini adalah kontroler yang banyak dipakai di lapangan. Ini tipe Temptron 607 AC. Nah, kontroler ini bisa digunakan untuk briller, bridir, dan layer, jadi disini ada keterangannya. Disini adalah fungsi dari kontroler ini, ada 02-49, jadi 49 fungsi. Ini adalah tombol pengaturan, jadi kalau kita mau mengatur fungsi ini, kita menggunakan tombol pengaturan ini. Kemudian disini ada display fungsinya. Kalau kita lihat disini, display fungsinya ada display alarm, display heater, fan 1 sampai fan 5, kemudian ada display cooling pad. Kemudian di atas display fungsi, di atas ini adalah display dari fungsi yang kita gunakan ketika kita mau set. Misalkan kita mau set kebutuhan suhu 02, maka disini ketika kita pun set 02, disini akan muncul 02. Disini ini adalah display apa yang kita atur, jadi misalkan mengatur suhu atau mengatur intermittent, disini akan muncul. Misal suhu, kalau suhu itu ada 3 digit, itu biasanya 32,0, 31,0, dan seterusnya ini suhu dalam derajat Celcius. Kalau waktu, misalkan intermittent ya, depannya itu menit 2 digit, dan belakangnya itu detik 2 digit, berarti ada 4 digit untuk waktu. Semisal, kita mau melakukan set require time atau suhu yang akan kita pasang atau set point, suhu dasarnya. Contoh, umur 1 hari, kita mau set suhu 33 derajat, maka yang kita lakukan, karena ini require time-nya di 02, kita pencet 02, nanti disini akan muncul 02, baru kita pencet program. Kita pencet program, kemudian masukkan, misalkan 1 hari kita mau set 33 derajat, 330. Kemudian enter, kemudian enter, maka akan terset 33 derajat. Nah, kemudian heater, heater ada di fungsi 03. Misalkan heater kita set 0,3 derajat di bawah require time, maka tinggal kita pencet fungsinya dulu 03, disini akan muncul 03, kemudian program, baru kita masukkan derajat di bawah require time, berarti 0,03, maka disini akan tertulis 0,3, enter. Berarti ketika suhunya turun 0,3 derajat dari require time, maka heater akan menyala. Misalkan 33 derajat tadi, berarti 32,6, misalkan berarti kan turun 0,4, heater akan menyala. Ketika heater menyala, display fungsi ini akan menyala, disini display fungsi heater 0,2, di baris kedua, berarti disini akan menyala merah biasanya. Nah, gitu, itu seperti itu. Nah, ini ada setelah require, ada SP fan, SP time, SP min speed, SP max speed, SP speed. Fungsi 04 sampai fungsi 08 ini, ini digunakan untuk variable fan. Variable fan itu fan yang bisa diatur kecepatannya ya. Contohnya blue fan, mag fan, atau fan-fan yang pakai inverter, ini kita atur dari sini. Misalkan SP min speed, SP max speed ini membatasi kecepatan fan di dalam kandang. Contoh, minggu pertama, minggu pertama itu kan kita tolerir kecepatan angin 0,1 sampai 0,4 ya, di dalam kandang. Nah, biasanya berarti kalau minimal 0,1 ini SP min speednya kita atur 0,1. Nah, sedangkan SP max speednya biasanya kita tambahkan 1 kali lipat, berarti 0,4 kali 2, berarti 0,8 ya. Jadi, SP minnya 0,1, SP max speednya itu 0,8. Jadi, di dalam angin ketika di atas 0,8 itu, controller ini akan ngeblok kipas sehingga kipas tidak akan menyala lebih, gitu. Untuk membatasi kecepatan angin di dalam kandang agar ayam tidak stres. Karena memang ayam-ayam kecil ini sangat rentan terhadap kecepatan angin ya, jadi dibatasinya di situ. Kemudian di sini ada fan 1 sampai fan 5. Ini fungsinya untuk mengatur fan. Ini pakai diferensial dari required time. Misalkan required time-nya tadi 33,0 derajat Celcius. Fan 1 kita mau set 34. Nah, diferensialnya kan naik 1 derajat. Jadi, di set kita, ini kita tulis 0,1,0. Jadi, diferensialnya yang kita tulis ya. Itu untuk semua fan itu seperti itu. Untuk di kandang, karena hanya ada fan 1 sampai fan 5, biasanya ada 4 kipas yang dijumper dimasukkan ke fan 4 dan fan 5. Jadi, fan 1, 1 kipas. Fan 2, 1 kipas. Fan 3, 1 kipas. Untuk fan 4 dan fan 5 itu dijumper. Biasanya 2 kipas, 2 kipas, gitu. Nah, itu seperti itu. Kemudian, fan on time. Fan on time ini biasanya kita fungsikan untuk intermittent fan. Jadi, on-off ya. Biasanya kalau di lapangan disebutnya on-off-nya. Fan on time itu berarti berapa lama on-nya nyala. Fan off time berapa lama off-nya nyala. Itu tinggal dimasukkan fan on time misalkan 1 menit. Karena dia waktu kan berarti depan menit, belakang detik. 1 menit berarti 0, 1, 0, 0. Kalau 1 menit 30 detik berarti 0, 1, 3, 0. Itu cara ngaturnya gitu. Kalau fan off time berarti lama kipas mati ketika intermittent. Berarti misalkan 4 menit ya 0, 4, 0, 0. Tinggal di set di sini. Misalkan mau nge-set fan on time berarti fungsi 14. Pencet 14. Di sini akan muncul 14. Baru kita program, masukkan tadi berapa? 1 menit berarti 0, 1, 0, 0, enter. Nanti di sini akan nge-set 1 menit ya? Iya, 1 menit karena fan on time ya? 1 menit. Nah, fan off time juga sama. Cara nge-setnya seperti itu tadi. Nah, di sini ada fungsi cool on time. Cool on time. Cool on time. Dan cool off time. Cool on time sendiri menandakan suhu berapa cooling pad akan menyala. Nah, kita masukkan suhunya. Misalkan kita harapkan 30, misalkan tadi 3, misalkan umur 25. Umur 25 kita require timenya 25 derajat. Nah, kita menghendaki ketika suhu di dalam kandang masuk ke 30 derajat. Maka cooling pad akan menyala. Maka ini kita atur di sini, di cool on time ini 30 derajat. Cool on time itu menandakan intermittent on dari cooling pad berapa lama dia nyala. Misalkan kita set 1 menit cooling pad nyala, ya berarti 0, 1, 0, 0 tadi. 1 menit nyala. Kemudian cool off time, ya berarti berapa lama cooling pad mati. Airnya tidak ngucur, gitu ya. Itu di-set dari cool off time. Dan lain-lain. Ini ada cool alarm, berarti suhu terdingin. Biasanya kita malam hari sudah set semua, tapi tiba-tiba gasnya habis, ya. Gas habis kita tidak tahu. Misalkan kita set cool alarm, misalkan suhunya 30 derajat. Kita set 5 derajat di bawah 30. Alarm suhu dingin akan menyala. Nah, ini tinggal di-set 5 derajat di bawah 30. Berarti ketika set 30, suhu turun menjadi 25, alarm dingin akan menyala. Mungkin gara-gara gasnya habis atau apa, misalkan ya. Hot alarm ini batas maksimal suhu di dalam kandang. Misalkan kita menghendaki suhu 30, tiba-tiba suhu 35 atau 34. Nah, kita tidak ingin suhunya terlalu panas. Nah, ini pakai hot alarm. Jadi ketika suhunya over dari batas yang kita kehendaki, alarm akan menyala. Dan seterusnya ini banyak fungsi. Nah, kemudian yang terakhir, mungkin ini penting. Jadi saya sampaikan juga. Ini ada day one time. Day one time ini di fungsi berapa ini? 3, 8. Day one time ini suhu di hari pertama atau di saat check-in. Ini fungsinya untuk pengaturan time grab, ya. Pengaturan time grab, jadi grafik temperatur. Misalkan kita mau set satu periode itu bisa dengan kontrol ini. Jadi time grabnya ini kita set, misalkan hari pertama 34 derajat. Nah, ini di setelah 3, 8 ini kemudian langsung ke 4, 8. Berarti ada 9 fungsi yang disimpan. Ini adalah tingkatan temperatur grafik yang kita simpan di situ. Jadi dibagi menjadi 9 kelompok. Misalkan kita sampai umur 35. Nah, 35 dibagi 9 misal. Nah, itu setiap waktu itu kita akan gradasi suhunya turun. Misalkan kelompok pertama 1 hari sampai 3 hari. 1 hari suhunya di set 34, 3 hari suhunya kita set 32. Nah, itu secara otomatis suhu setiap harinya ini time throne akan menurunkan suhu secara gradasi dari 34 menuju ke 32. Dan itu dikelompokkan lagi. Ini total menjadi 9 kelompok di time grab di sini. Di fungsi 38 sampai fungsi 48. Jadi sebenarnya atas dasar time throne ini, kita sudah bisa memasukkan kebutuhan required time selama 0 sampai panen. Cuma, walaupun kita sudah masukkan, setiap hari kita harus adjustment, harus lihat sesuai kondisi kandang. Kenapa? Karena time throne ini mengacu kepada suhu aktual. Sedangkan yang dirasa oleh ayam adalah suhu efektif. Suhu efektif dipengaruhi oleh suhu aktual, kemudian kelembaban di dalam kandang, kemudian kecepatan angin. Nah, itu harus diperhitungkan. Tiba-tiba musim penghujan, kelembaban tinggi, itu akan mempengaruhi suhu efektif yang dirasa ayam. Itu harus dilihat harian. Untuk adjustment ya, adjustment setting harian. Mungkin seperti itu ya, jadi sobat-sobat kalau mau nge-set kebutuhan yang ada di sini, fungsi-fungsi ini, tinggal fungsi mana yang mau dimasukkan, itu tinggal pencet. Misalkan 02, 03, itu tinggal dipencet aja, nanti di sini akan muncul. Kemudian kalau mau diprogram, tinggal pencet program, masukkan angkanya, kemudian enter. Sesederhana itu. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat yang menjadi supervisor, atau menjadi kepala fam, atau mungkin pemilik ya, yang mengoperasikan kontroler tipe ini. Mungkin itu yang sedikit yang bisa saya bagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sehat. Tetap patuhi protokol COVID. Semoga kita sehat selalu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses.